Tak hanya gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur dasar, pembangunan gedung-gedung investasi swasta di ibu kota Nusantara juga dikebut. Diketahui, hampir 50 triliun rupiah investasi swasta sudah masuk ke RKN Nusantara, Kalimantan Timur. Salah satunya adalah pembangunan hotel Nusantara yang terus dikebut hingga saat ini. Hingga Minggu, 11 Februari 2024, Pekerjaan konstruksi sudah menembus lantai 9 atau struktur tertinggi dari fasilitas akomodasi bintang 5 ini. Investor Relations and Corporate Sekreteri PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK, PANI, Christy Grasela mengungkapkan hal itu, Minggu, 11 Februari 2024, malam. Menurut Christy, Hotel Nusantara siap untuk pre-opening pada Juli 2024 mendatang. Kami upayakan untuk bisa pre-opening dulu Juli ya, sebelum bisa digunakan pada 17 Agustus 2024, ujar Christy. Untuk diketahui, PANI bagian dari Agung Sedayu Group, ASG, yang memimpin konsorsium ASG, selaku investor Hotel Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari 10 taipan besar dan kerap disebut naga properti, meliputi ASG milik Sugianto Kusuma, Aguan, Salim Group milik Antoni Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, dan Pulau Intan milik Pui Sudarto. Kemudian Astra Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Alpha Group, Alpha Mart, Barito Pacific Group, dan Adaro Group. Konsorsium ASG masuk ke IKN dengan investasi jumbo senilai 20 triliun rupiah. Selain Hotel Nusantara yang mencakup 200 kamar, akan dibangun juga pusat perbelanjaan, ruang komersial, hingga perkantoran dalam konsep mixed-use development.